Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother, jadi pada kali ini kita akan melakukan pemasangan skrip rexpressen Jadi buat kalian semua pada tau dong, skrip rexpressen itu fungsinya untuk apa ya kan Dan buat kalian yang belum tau skrip rexpressen itu untuk apa Oke, itu untuk menampilkan di Discord bahwasannya kita sedang berada di dalam suatu server 5M Roleplay Misalkan contohnya Chin Roleplay Asia atau ya nama server kalian gitu Dan berapa jumlah playernya atau kalian player keberapa gitu ya kan Oke, untuk contoh penampakan ya sebelum pemasangan skrip rexpressen itu seperti apa Oke, kita masuk ke Discord Oke, Discord gue tidak ada dan gue coba open dulu ya Discord gue Nah oke, jadi Discord gue ini udah terbuka dan disini gue akan menampilkan seperti apa itu rexpressen Atau menampilkan apa di rexpressen itu gitu Oke, gue coba masuk ke channel Discord gue Nah, di paling atas disini ada nama Discord gue, Angga Ariska ya kan Nah, disini gue belum memasang rexpressen Maka tampilannya itu ya simple ya Seperti biasa 5M, boceng Roleplay Asia Satu player dan yang di bawah ini jam online kalian Sudah berapa jam gitu Dan disini sebenarnya ini logo kalian Dan kita coba lihat Seperti apa ketika sudah pemasangan rexpressen Dan disini ada contohnya ya Salah satu pemain di Indoland Roleplay ya Bang Aston Oke Ini di Indoland sudah menggunakan rexpressen Jadi tampilnya itu seperti ini Menampilkan logo dari server kalian Kemudian nama server kalian Dan ini judul atau nama server kalian yang ada di server list Dan ini juga nama steam kalian Siapa gitu Is Roleplaying Sedang bermain gitu Dan yang di bawahnya Ya jam kalian main di dalam server itu Oke jadi untuk lebih lanjutnya Silahkan kalian tonton terus videonya Sampai habis Jangan kalian skip Supaya kalian mengerti cara konfigurasinya Dan jika masih ada yang belum kalian mengerti Silahkan kalian tanyakan Oke brother Oke sebelum gue lanjut ke inti pembahasannya Seperti biasa buat kalian yang sedang menonton video ini Dan belum klik tombol subscribe Jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru Dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan mudah kalian pahami Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian Oke brother Check it out Kita langsung ke inti pembahasannya Oke brother Jadi disini gue udah masuk ke dalam resource Di server yang sedang gue berikan tutorial untuk kalian Dan disini kalian dapat melihat Ada folder yang bernama Rix Presence Jadi langsung saja kita open folder Rix Presence Dan buat kalian yang ingin mendapatkan Script Rix Presence ini Kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi Dan jangan lupa juga untuk klik link-link yang lainnya ya Ada link untuk bergabung di server Discord gue Untuk bertanya-tanya dan mendapatkan notifikasi Ketika gue mengupload video terbaru di YouTube channel gue Dan ada juga link untuk donasi Buat kalian yang sedang ada rejeki lebih gitu Oke Dan disini ada dua file Ada resource luar dan juga Discord luar Kita open saja yang Discord luarnya Oke untuk script Discord luarnya itu simple ya Hanya seperti ini Ada set discord app id Kemudian nomor-nomor id-idnya gitu Dan dibawahnya ada set discord Rix Presence Asset Itu kenapa ada jadi disitu ya kan Nanti kalian akan tahu setelah gue jelaskan Jadi ikuti terus videonya jangan kalian skip Kemudian dibawahnya ada set discord Rix Presence Asset Text This is a larger icon with text Ini default saja ya gue tidak ada men-settingnya Kemudian set discord Rix Presence Asset Small Set discord Rix Presence Asset Small Text This is a smile icon with text Simple ya scriptnya Tapi ya lumayan untuk di Discord Untuk menampilkan kepada kawan-kawan kita di Discord Bahwasannya kita sedang berada di dalam server ini Dan buat kalian yang developer misalkan Atau admin in game yang untuk mempromosikan Discord kalian Ini lumayan berguna gitu Oke jadi kita lanjut ya Kita buka Google Chrome Kemudian disini langsung saja Kalian ketikan Discord Dot com slash Developers Jadi terutama kita itu harus mempunyai Akun Discord terlebih dahulu Dan kemudian kita masuk ke discord.com developer Kita enter saja dan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi juga ya Nah disini kita diminta untuk melakukan login Maka kalian login menggunakan akun dari Discord kalian Jadi email Discord yang kalian gunakan ya Oke setelah kalian login Muncul seperti ini ya kan Tapi jika kalian belum pernah membuat sama sekali Maka disini tidak ada yang namanya My Application Jadi kalian klik dulu yang new application Kemudian kalian isikan nama ya Bebas kalian mau isi nama apa ya Contoh misalkan Bucin Roleplay gitu Oke jika sudah kalian create Nah disini Sudah masuk ke bagian dashboard dari Application kita Yaitu Bucin Roleplay Atau ya nama yang kalian buat tadi ya kan Ada app icon Nah kalian klik app icon Dan kalian pilih untuk logo dari server kalian Maksimal size nya itu 1024 x 1024 Minimumnya itu 512 x 512 Ya kalau bisa sih disetarakan gitu Oke gue coba klik Dan gue pilih saja yang ini ya Kemudian gue open Oke Nah disini di bagian scriptnya Ada set discord app id Yang ini ya kan Nah itu kalian dapatkannya Di bagian client id Kalian copy Kalian klik saja yang copy ini Jika sudah berubah menjadi Copy yet Berarti sudah tercopy Kalian balik ke Script discord luar Ini kalian block Seperti ini Kemudian kalian pastikan saja Untuk id nya Nah seperti ini Kemudian set discord Rig present asset Kenapa disini bisa Ada jadi ya Oke kita balik lagi ke google chrome Oke ini jika sudah kalian setting Sudah kalian tambahkan gambar Kalian klik save change Oke kemudian kita masuk ke bagian Rig presence Nah di bagian risk presence ini Juga cover image Kalian pilih yang sama Seperti tadi Boleh Atau kalian ingin pilih yang lainnya Juga boleh Bebas ya kan Oke kalian pilih lagi yang Jadi.png Seperti gue Atau ya nama file kalian lah Oke jika sudah Klik save change lagi Kemudian di bawah sini Ada untuk Add asset Nah asset ini Yang akan kita gunakan Untuk di bagian Set discord Rig present asset Dan juga set discord Rig present asset Small Oke kalian klik Add image Kemudian kalian pilih Logo dari server kalian Atau logo yang ingin Kalian tambahkan Untuk ditampilkan Di dalam Rig presence ini Untuk maksimalnya Yang atau Recommendednya itu 1024 x 1024 Atau juga Minimumnya itu 512 x 512 Jadi disini Yang udah gue setting itu 512 x 512 Gue pilih yang ini Gue open Kemudian pilih Save change Nah oke Ini sudah Tersimpan Kalian coba Muat ulang Halaman ini Apakah sudah Benar-benar tersimpan Atau belum Nah ini Masih Kosong ya Masih gak ada Jika sudah ada Dia akan tampil Seperti ini Oke Nah dia akan tampil Seperti ini Asset 1 of 150 Jadi kalian bisa Menambahkan Assetnya itu Mencapai 150 Asset Atau gambar Yang bisa kalian Tambahkan Di bagian Application Oke gue copy dulu Client ID ini Karena tadi gue sempat Mengubahnya ya kan Gue balikkan lagi Kesini Ya untuk Mengupload Ke bagian Asset Itu tergantung Dari jaringan kalian Dan jika kalian Sudah melakukan Muat ulang Tapi belum muncul Ya kalian harus Menunggunya Sampai muncul Ya bisa jadi 1 jam kemudian Kalian balik lagi Kemari gitu Atau 30 menit kemudian Kalian cek lagi Oke Jika sudah muncul Setelah kalian Refresh Atau kalian Muat ulang Dan sudah muncul Seperti ini Maka kalian masuk Ke bagian Visualizer Nah di Visualizer ini Untuk Flying Solo ini Itu bisa Kalian Defaultkan saja Untuk Details nya juga Default Start time Time nya ini Juga default Kemudian End time Time nya ini Juga default saja Nah di bagian Large image K ini Kalian pilih Nama file Yang Kalian tambahkan Di asset Oke seperti ini Ini untuk Yang large image nya Yang ini ya Kemudian Small image key Nah kalian bisa Mengupload Dua file Untuk Dibedakan Antara yang Gambar besar Dan juga gambar Kecilnya Jika nama file Kalian itu berbeda Maka kalian pilih Nama file yang berbeda Dari yang Si large image key Oke Jika sama Maka kalian pilih saja Namanya yang sama Seperti ini Nah jika sudah Kalian balik ke Bagian Discord luar Script Set discord Risk Presence Assets Kalian Memasukkan Nama File Asset Kalian Kalian juga Harus perhatikan Huruf besar Kecil Angka Atau Huruf Ya seperti Gue disini Nama file nya Simpel Seperti ini Dan Set discord Risk Presence Asset Juga Sama Jadi Ya Sudah Jika kalian Sudah Men setting Di Discord Developer Di Application nya Dan juga Di discord luar ini Kalian save saja Si discord luar ini Jika sudah Ini kita close Dan kita balik ke Folder Resorts Kita masuk ke server data Kita open server CFG nya Untuk menjalankan Si Risk presence ini Oke kita scroll ke bawah Itu bisa kalian letakkan Di bawah Ataupun di atas Oke seperti ini Gue meletakkannya Itu di bawah Nah ini Gue aktifkan ya Start Risk presence Tadi itu Gue matikan Untuk memberikan Review Seperti apa Ketika kita tidak Menggunakan Risk presence Oke brother Jika sudah Seperti ini Kalian save saja Dan Kita langsung Mencoba Login ke dalam Server Dan buat kalian Sebelum Men start server Biasakan untuk Menghapus Cace Dan juga Menghasilkan XAMPP Control Oke jika sudah Ini Kita masuk ke Folder utama Dan kita double klik Stutter dotbat nya Call not been on 127 Hmm Ada problem Di Oke sorry Gue double Tadi ya Yang Cam di awal Gue belum Gue matikan Dan ini Gue close dulu Kemudian Gue Stutter dotbat lagi Oke berjalan ya Oke Jadi tidak ada Error Di Stutter dotbat nya Maka kita langsung Menuju ke Connect localhost Kita Open Dan langsung saja Kita F8 Connect Connect localhost Enter Oke brother Aman sentosa Tidak ada error Maka kita langsung Ke dalam server Oke brother Jadi kita sudah berada Di dalam server Dan kita langsung Masuk ke discord Untuk mengecek Apakah settingan Dari rexpressen Yang baru saja Kita setting tadi Itu Sukses Terpasang Di dalam Rexpressen Script nya Oke kita masuk Ke bagian discord Nah oke Jadi kita sudah Di discord Dan Di sini Plying gue ini Sudah berubah ya Bukan seperti yang Tadi Atau Seperti yang Ini ya Tapi sudah berubah Menjadi Plying server Angga Ariska Dan Plying server Angga Ariska ini Sesuai dengan Yang di Website Application Di bagian General Information Nah di sini Gue memberikan Namanya Server Angga Ariska Dan di bagian Rexpressen Kemudian Art Assets Gambarnya Ya Gambar Profil Youtube gue Sesuai ya Brother Dengan yang Di Rexpressen Oke This is A large Icon With text Nah ini Kalian bisa Ubah di Bagian Scriptnya Yang Scriptnya udah gue Close Oke Dan yang kecilnya Ini juga kalian bisa This is A smile Icon With text Jadi kalian bisa Merubah Nama Discord kalian Atau Link discord kalian Gitu Oke brother Jadi Jika kalian Mungkin Pertanyaan Setelah kalian Lakukan Pemasangan Atau Settingan Rexpressen Tapi Tidak muncul Seperti ini Kalian bisa Langsung Komen Di kolom Kommentar Ataupun Kalian DM Discord Gue Atau Bertanya Tanya Di Discord Angga Ariska Oke Jadi Video kali ini Cukup Sampai Disini dulu Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Buat Yang Belum Akhir Kata Gue Angga Ariska Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya See Bye Sampai 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 Terima kasih.